Herli Nawati, ibu hamil 8 bulan, sengaja datang ke Puskesmas Baros, Kota Sukabumi. Ibu berusia 30 tahun ini sengaja datang untuk mengikuti vaksinasi. Program vaksinasi untuk ibu hamil sudah mulai diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan di wilayah Kota Sukabumi. Para ibu hamil ini seperti warga lainnya, mereka di-screening kesehatan terlebih dahulu. Setelah lolos pemeriksaan, baru diberikan vaksin COVID-19. Dengan mengikuti vaksinasi, diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19, terutama pada ibu hamil. Harapannya sih biar terlindungi dari COVID-19 ya Pak ya? Oke, ibu hamil berapa bulan? Sekarang masuk 8 bulan berarti. Enggak ada ketakutan atau kekhawatiran? Enggak ada, malah saya pengen divaksin Pak. Soalnya takut ya kalau misalnya enggak divaksin nanti kena corona lagi. Kalau divaksin kan harapannya itu tadi mudah-mudahan enggak kena COVID-19 ya. Sementara menurut Kepala UPTD Puskesmas Baros, Zahmul Lidianti mengatakan, program ibu hamil saat ini gencar dilakukan di Kota Sukabumi, khususnya di Puskesmas Baros. Pihaknya mengundang 20 ibu hamil untuk divaksin. Namun tidak semua dapat diberikan vaksin. Hanya tujuh orang yang mendapatkan vaksin COVID-19. Cuma yang lolos hanya tujuh, tiganya tidak lulus. Tidak lulus screening. Yang tidak lulusnya. Yang lulusnya tuh kehamilannya masih itu ya di bawah dari trimester pertama ya, 23 bulan. Terus itu, di mana menarik anggisnya suara kehamil yang datang dipaksin? Sementara ini sih mungkin kita edukasi dulu ya. Mereka bahwa memang vaksin ini aman untuk ibu hamil sekalipun. Tidak ada efek samping macam-macam. Dan pastinya untuk menindungi mereka dari COVID-19. Tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan lah untuk menyebabkan mereka tidak mau divaksin. Di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan mendata sebanyak 1.200 orang ibu hamil. Saat ini dapat mengikuti vaksinasi yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Pemerintah berharap agar ibu hamil antusias untuk divaksin dalam upaya memutus mata rantai COVID-19.